Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Dan kali ini saya akan unboxing dan review Bluetooth Receiver BT450 Oke ini adalah boxnya Ini bagian depannya wireless receiver BT450 Atasnya juga sama Kemudian di belakangnya ada Features and Specification Oke langsung saja kita buka Ada apa saja di dalamnya Yang pertama ada Kabel micro USB Kemudian ada jack audio 3.5 Kemudian Ini ada Bluetooth Receiver Dan ini adalah bagian depannya Kita coba langsung nyalakan saja Kita tekan tombol power Di bagian depan ini juga ada tombol volume Dan tombol next dan previews Dan ketika nyalakan dia berwarna Berwarna merah dan Hero ya Bergedip-gedip pergantian Di bagian atasnya ada Lubang jack audio Di bagian bawahnya ada Micro USB Kemudian di bagian belakang ada Penjepit ya Untuk nanti bisa dijepitkan Pada baju atau Saku mungkin Kemudian kita coba hubungkan saja Di Bluetoothnya itu Terbacanya Bluetooth Oke ketika Sudah terhubung Dia berwarna Biru saja ya Berkedip-kedip Jadi yang warna merahnya Tidak ada Kemudian kita Coba Masukkan Earphone Oke Dan kita akan coba Audionya Ini Volumenya Paling tinggi Dan ini Suaranya Tombol mix Dan previewsnya Berjalan dengan baik ya Dengan sekali klik Itu akan Lanjut ke Musik atau video selanjutnya Dan previews Diklik sekali juga Akan kembali ke Musik atau video Yang sebelumnya Kemudian untuk Menaikan volume Kita cukup tekan saja Lama Pada plus Untuk menaikan Dan pada Gambar minus Untuk menurunkan Tapi tombol volume Ini tidak mempengaruhi Volume dari Smartphone Jadi dia Seperti punya Volume sendiri Pada bluetooth Wireless Kemudian kita Akan membahas Pemakaian dari Bluetooth Receiver ini Oke Dengan volume Seperti ini Dalam waktu Satu jam Baterai yang Tersisa Adalah 60% Kemudian Dari satu jam Berikutnya Baterai yang Tersisa Yaitu 40% Kemudian Pada setengah Jam berikutnya Dia berkurang Jadi 30% 10 menit Kemudian Dia berkurang Kembali Menjadi 20% Dengan Pemakaian Musik Dengan Volume Sekitar 60% Bluetooth Receiver ini Mampu bertahan Selama 2 jam 45 menit Kemudian Masuk ke Proses Pengecasan Kita Colokkan Micro USB Dan Lampu merah Akan Menyala Itu Tandanya Pengecasan Sedang Berlangsung Untuk Lama Pengecasan Sendiri Ini Saya Cas Dari Jam 3 Dan Terisi Penuh Pada Jam 4 Lewat 10 Dengan Tanda Indikator Lampunya Itu Mati Jadi Total Pengecasan Dari 0 Sampai 100% Memerlukan Waktu 1 Jam 10 Menit Kemudian Untuk Jangkauan Sinyalnya Sendiri Pada Jarak Sekitar 3 Atau 4 Meter Suara Putus Putus Pada Jarak Sekitar 6 Sampai 7 Meter Itu Mulai Tidak Ada Suara Dan Pada Jarak Sekitar 9 Meter Koneksi Terputus Kemudian Untuk Earphone Yang memiliki Tombol Volume Dan Play Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Bluetooth Receiver Dengan Harga Rp18.000 Kalau Litos Audio Yang Dihasilkan Bagus Dengan Harga Rp18.000 Rekomendasi Untuk Kalian Yang Mau Mencoba Earphone Bluetooth Ini Untuk Pecinta Musik Atau Mungkin Yang Menggunakan Ketika Perjalanan Jauh Kurang Saya Rekomendasikan Karena Bluetooth Audio Receiver Ini Hanya Mampu Bertahan Sekitar 2 Jam Setengah Jadi Kalian Harus Sering Sering Cas Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Apabila Ada Yang Ditanyakan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih